Dua tahanan di Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya melangsungkan pernikahan. Ya, pasangan ini dinikahkan keluarga lantaran terlibat dalam kasus aborsi pekan lalu. Meski harus mendekam di sel tahanan, tidak menghentikan niat Hashim bin Hassan untuk menikahi pujaan hatinya Nurul Komariyah. Pasangan ini terpaksa melangsungkan pernikahannya di Polsek Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan karena tersangkut kasus aborsi. Setelah 10 hari meringkuk di sel tahanan di Polsek Panakukang, Hashim dan Nurul melangsungkan pernikahan. Ijab kabul dilangsungkan di Musola Nurul Khotimah, Polsek Panakukang, Makassar. Usai pernikahan, keduanya kemudian dikembalikan ke ruang tahanan Polsek Panakukang, Makassar untuk menjalani proses hukuman. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal Undang-Undang Kesehatan 194, Ancaman 10 Tahun Penjara, dan KUHP Pasal 348 dengan ancaman kurungan penjara 9 tahun. Adapun proses pernikahan ini ada kesepakatan antara kedua keluarga dan kedua pihak untuk melakukan pernikahan dengan alasan supaya tidak berbuat dosa. Dengan alasan itu makanya kedua belakang itu kesepakatan untuk melaksanakan pernikahan. Namun untuk proses hukumnya tetap berjalan seperti biasa. Artinya setelah menikah ini mereka kembali ditahan? Ya tetap betul sekali. Setelah melakukan pernikahan ini, kedua belakang pihak ini tetap masuk dalam mesin untuk menjalani proses hukuman.